Yang telah memberikan izin kepada kita untuk mensosialisasikan beberapa program Dari Pak Ibladiskan, wali lembaga beliau, Indonesia Tionghoa Komposenter Dan saya ucapkan terima kasih juga sebagai paknya kepada adik-adik Yang mana mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi yang kita berikan Oke, tadi sudah diceritakan banyak hal tentang kami Saya langsung akan fokus Kenapa sih, kira-kira kenapa harus kuliah di Cina Jadi nanti adik-adik selalu lulus SMA Walaupun nanti ada banyak pilihan Selalu lulus SMA, jangan berhenti cukup di situ Harus bisa membuat impian-impian yang dulu pernah tertulis Ketika waktu kecil, ingin jadi pilot, ingin jadi astronot ya Ingin jadi presiden bahkan, jadi dokter Itu harus diwujudkan semacam itu Nah, gimana caranya mewujudkan? Ya harus aktif, apa-apa yang mencari tahu Kira-kira apa yang harus dilakukan Banyak lembaga-lembaga yang dilakukan sharing Jadi adik-adik harus, apa namanya Akhid, mengikuti kira-kira pesenya itu saya dimana Terus kita disini juga menawarkan Dari apa lembaga yang dibimbing oleh Pak Dalam Iskan Menawarkan beberapa program pendidikan yang adik-adik bisa ambil Dari kemajuan dan keterbukaan bangsa China pada saat ini Jadi kita nanti ada program biaya siswa Jadi nanti kuliah gratis, asrama gratis Nanti ada program mandiri Program mandiri ini ya dibiayai sendiri ya pribadi Nanti juga ada program kuliah sambil kerja Jadi beberapa program yang kita tawarkan Bisa adik-adik amati Kira-kira yang cocok saya gimana Nanti setelah pulang dari tempat ini Nanti ketika pulang di rumah Adik-adik sharing kepada orang tua Pak, bu, tadi ada program gini-gini Kira-kira mana yang cocok Jadi kemudahan nanti ada dari Semanja kalau enggak Dua, tiga, empat, lima anak Bisa ikut program kita Karena di Jember selama ini Masih pesantren tulis Yang aktif mengenai siswa Semanjakan itu Jadi kita ada beberapa program ini Kedokteran Bisa adik-adik lihat Kedokteran selain itu ada Tayawan Sofu dan Kainan Jadi adik-adik kalau di sana Jangan khawatir Karena muslim di China sekarang Ada dua puluh satu juta setiap Itu masjid pun ada Tiga puluh sembilan ribu Jadi kalau nanti ditanya Orang tua lu Lihat ke China Aduh Makannya gimana nanti Sholatnya gimana Itu pasti pertanyaan yang Muncul keluar pertama kali Pada orang tua Apa nanti bisa sholat Apa makanannya Makanannya halal Biasanya kan orang China Pasti identik makan babi Makan apa namanya Sesuatu yang Mungkin menurut orang Islam halal Jadi jangan khawatir Disitu tadi sudah diceritakan Untuk makanan Pasti Setiap kampus Ada makanan halal Oke Ya Setelah itu Ini ada beberapa bukti koran Ya jadi kita Di backup oleh Jawa Pus Jadi Banyak sekali Biasa yang kita berikan Mulai tahun 2010 Sampai sekarang itu Hampir tiap tahun Kita memberangkatkan 300 anak Setiap Apa Seluruh Indonesia Ya termasuk Ini kelas ini Ya dia nanti September berangkat Dengan program Biasiswa juga Ini juga Berita Jawa Pus Awan 2016 Oke Nah Setelah itu Kampus-kampus yang memberikan Biasiswa Nah ini Ada Tianjin University Ya ada Cejiang University of Technology Ada Chongqing University of Art Ada Jiangsu Ada Nanjing Ada Yangco Setelah itu Ada Semu Lima kampus lainnya Ya Cuma Kita sebutin Ya jadi Terlalu banyak kampusnya Nanti ada Nanjing Institute of Commerce Ya ada Apa namanya Nanjing Agriculture Terus yang terbaru Dengan kita kemarin Kerjasama ada Jiangsu Aviation Institute Jadi Sekolah penerbangan Sama sekolah Praga Wata Pramugari Di China Pramugari Semacam Ya jadi Tidak tertulis Juga Taiwan Ada Taiwan Shofu Ada Taiwan Kainan Ada kemarin Chaoyang University Di Taiwan Ada Chongqing University Di Taiwan Semacam Oke Kira-kira Ini jurusan yang bisa Adik-adik lihat Lihatan kira-kira Tidak Lihatan ya Jadi Beberapa jurusan ini Memberikan Biasa Uang kuliah gratis Asrama gratis Kecuali uang saku Jadi Ini D3 dulu Yang bisa adik-adik ambil D3 selesai Baru bisa lanjut S1 Semacam itu Jadi Kecuali uang saku Semuanya gratis Gitu Kecuali uang saku Uang saku Ada adik-adik Orang tua harus Apa namanya Kirim tiap bulan Jadi Uang apa namanya Kuliah gratis Selama 3 tahun Nanti asramnya gratis Selama 3 tahun Yaitu juga Ada perawat Ada parmasi Ada kebidanan Ada perangkat lunak Pertabunan Pertanian Dokter hewan Apa Ada konstruksi Engineering Ada puzzle ya Jadi Mekanik Apa namanya Alat-alat berat Yaitu Ada manajemen kapal pesiar Ini sekolah art Ada videografi Nanti ada Buat game Ya desain game Dan lain sebagainya Ya Ada internasional bisnis Ada perawat orang tua Macam itu Jadi Sekarang jurusan yang Banyak diminati Di Cina Sama di Indonesia Itu E-commerce Ya E-commerce tau gak E-commerce Jadi Ada adik sering gak Shopping online Lazada Bukalapak Semacam itu Jadi Sekarang itu Orang Belanja gak perlu Keluar rumah Orang kerja Gak perlu keluar rumah Caranya gimana Ini yang dipelajari E-commerce Atau internasional Bisnis Jadi Kita dari rumah Bisa bekerja Pak gimana caranya Selama ini kan Kita kan Konvensional ya Orang-orang tua Kita Mungkin Pak Kalau gak keluar rumah Gak dapat duit Subhanallah Harus keluar rumah Tapi sekarang Jamannya Orang itu Bisa dapat pahala Dari rumah Dapat pekerja Juga dari rumah Gimana caranya Kita Biasanya Anak-anak disana Banyak yang makan Di tempatnya Alibaba Pernah dengar Alibaba Jekma punya Jekma Itu banyak sekali Bahkan Yang sudah lulus Dari Cina Sekarang juga Banyak sekali Yang di Jember Kemarin malam Saat kontak-kontak Anak-anak Cina Yang sudah di Jember Yang lulus Balik pulang kampung Ternyata bayangan di Jember Dan Banyuwangi Itu mereka ada Di perusahaan Vivo Opo Huawei Tapi bukan Jaga toko loh ya Ya bukan salesnya Bukan apa Di tengah jalan Biasanya ya Ayo beli-beli Bukan Bukan semacam Jadi mereka Ternyata asisten manajer Gaji mereka pun Sudah Bulan pertama kerja Itu 7-8 juta Yang anak-anak Cember Sendiri Anak-anak daerah Teman-teman itu Ya Jadi Ini kesempatan Bagi kalian Ya Jadi Juga Beberapa itu Anak luar Luar Cember Beberapa anak Banyuwangi Anak dari Python Promolingo Semacam itu Sedangkan Anak Cember sendiri Masih 1-2 orang Kemarin Yang asli Cember Nah harusnya kan Ini kan Lahan kalian Semacam itu Ya Jadi Paling gak 5-10 tahun Yang akan datang Atau 5 tahun Yang akan datang Kalian pulang Balik lagi ke sini Sudah Apa namanya Sudah tertata Semacam itu Ya Masa anak Cember sendiri Gak ada Yang ada kan Banyak arah luar ya Harusnya nanti 4-5 tahun Kalian pulang Sudah bisa Memuasai Perusahaan-perusahaan Yang sudah Sudah ada Perusahaan Cina Yang sudah ada Di Jember Semacam itu Ya Jadi banyak sekali Investasi Cina Yang ada di Jember Semacam itu Jadi Mereka pun Sudah Rata-rata Lulus kuliah Tanpa menunggu Beberapa tahun Tanpa ngelamar Sebelum pulang Ke Indonesia Mereka sudah Interview dulu Pulang sudah Tak banyak nganggur Semacam itu Sekarang saya tanya Kepada adik-adik Mau kuliah Tujuannya Nyari apa Pasti nyari duit Bener enggak Langsung kuliah Tujuannya nikah Atau sekolah Tujuannya nikah Karena sekolah Kuliah Belajar pasti Ujung-ujungnya Harus beker Bekerja Nah ini kesempatan Sekali Jadi Pak apa syaratnya Beasiswa Semacam itu Pak nanti Biar dijelaskan Syaratnya Syaratnya Cuma niat Tidak perlu orang pintar Yang penting itu niat Ya jadi Niat itu Sungguh-sungguh Karena Bahasa Mandarin itu Terdiri Berapa 16.000 16.000 16.000 Karakter Kalau kita kan Autobot kita Berapa 26 ya Sekarang Karena saya kemarin Ngisi seminar ya Di Universitas Jember Jadi saya kemarin Ngisi seminar di HI Universitas Jember Jadi Diplomasi Budaya Cina Semacam itu Jadi kemarin Ada konjen Perancis Ada perwakilan Cina Saya mewakili Ada perwakilan Jepang Dosen dari Mahamadian Semacam itu Jadi ada Seminar nasional Terutama saya cek Ada 16.000 Kata Kalau kita kan ABCDE Ada 27 Kenapa Bahasa Cina Yang rumit Itu mereka Bisa menguasai Karena Bener Katanya Kak Reza Harus Lihat belajar Jadi syaratnya Adik-adik Gak susah-susah amat Pokoknya adik-adik Ingin belajar Jadi Ingin apa Memajukan Ingin dapat Biasiswa ya Nanti bisa Nanti Ada kelas persiapan Yang harus diikuti Di Surabaya Kelas kami itu Jadi Kakak-kakak Kelas ini Itu lulus Tahun ini Tapi dia Ikut program Biasiswa Dia harus 10 bulan dulu Kelas persiapan Di Surabaya Nanti next September Baru dia berangkat Nanti pun Adik-adik juga Semacam itu Nanti kalau adik-adik Ingin Apa namanya Kuliah Yang biasiswa Ya adik-adik Juga sama Nanti setelah Unas Ikut kelas persiapan 10 bulan Di Surabaya Nanti dimulai Bulan Juni Baru nanti September berikutnya Baru kita Perangkatkan Jadi Fasilitas Kuang kuliah gratis Apa Gratis Nanti Pak Biasiswa Kelas persiapannya Gimana Pak Ada biayanya Ya ada biayanya Nanti bisa dilihat Di Di Kosur Semacam Pesu Oke ya Saya lanjutkan Setelah itu Ini ada Apa namanya Program Kedokteran Kira-kira Saya ingin Jadi dokter Mis Setelahnya Jadi dokter Apa yang penting Doa ya Pokoknya Mau angkat tangan Sudah Sebuah doa Bener gak Ustaz Jadi orang Posisi Timking Karena saya sering Mancing-mancing Doa kalian Saya amin Doa kan gak salah Ya Tiba-tiba ada Malaikat Di sebelah kalian Diaminin Namanya rezeki Itu Tuhan yang atur Yang penting kita Berusaha Berdoa Urusan Tuhan Yang memberi Alian Oke ya Kalau kedokteran Ini program Mandiri Mandiri ini Karena pengaturan Pake bahasa Inggris Seperti itu Jadi cuma Butuh Tufel Kurang lebih 400 Nanti kita Di Surabaya Ada kelas persiapan Tufelnya Di Surabaya Jangan khawatir Nanti di Surabaya Kita ada kelas Tufel selama 5 bulan Nanti Berangkatnya Kurang lebih Bulan November Semacam itu Tetap Setelah Ulas Belajar Selanjutu November Baru Tahun itu juga Diberangkatkan Jadi Apa Kedokteran Di sana Gimana Pak Gelarnya MBBS MBBS itu Kuliah Masih dapat Dua gelar Gelar Dokter umum Sama dokter bedah Kalau kalian kuliah Di sini Cuma dapat Gelar dokter umum Tapi kalau kuliah Di luar negeri Ada dua Dua gelar Dokter umum Sama dokter bedah Semacam itu Jadi pengaturnya pakai Bahasa Inggris Kuliahnya selama 6 tahun Ya sama Di Jember Juga hampir sama 6 tahun semua Umum Kedokteran itu Kuliah paling panjang Kalau kuliah paling cepat Ya ambil ekonomi Ya Oke ya Ini kampusnya Di kota Upe Jadi kampus ini Punya dua Rumah sakit Praktek Ini rumah sakit Praktek Oke Pak Berapa uang kuliahnya Per semester Uang kuliah per semester Kurang lebih 16 juta Ya Kalau disini Masuk ke dokteran Berapa Masuk aja Masuk aja Masuk 100 Ya Masuk aja Belum Lain-lainnya Jadi Kurang lebih Nanti ini kuliah selama 6 tahun Habisnya 216 juta Itu kuliah sama Asrama Jadi Kuliah sama Asrama di Indonesia Masih Assalamualaikum Sudah store Store Duit Banyak ya Semacam Kita lompatilah Nanti Kalau yang benar-benar Menek dokter Bisa nanti Pasukan Sama saya Ini anak-anak Kedokteran Yang kuliah disana Ini Lata-lata Anak perempuan Semua ini Anak-anak Indonesia Semua Anak perempuan Satu Baru cowok Jadi Kalian Berkerudung Anak muslim Oke Ini Anak papua Jangan dikira Papua Itu Orangnya Banyak Islam Juga Ada Kalimantan Ada Anak jawa Kalau ini Ini dulu Kampus Yang pernah Ditatangi Pak Poli Cegiang Ini Berarti Opet Banyak Sesuai muslim Ini Banyak Anak Pesantren Lirboyo Juga Ini Waktu Sepidul Adilha Yang kita Untuk sholat Bersama Ini Anak-anak Penmuslim Anak Kristiani Natal Ini Masjid Kota Hancur Pak Masjid 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 Ini Kantinya Iya Kalau tadi Kuliah Lumayan Agak Mal Standip Mandiri Bahasa Inggris Jadi Kalau Si Tempat Tadi Ada Ekonomi Ada Teknologis Jurusan Umum Pengantarnya Bahasa Inggris Agak mahal kuliahnya ya Kurang lebih uang kuliah sama asramanya 50 juta per tahun Kita cari yang murah-murah aja Kalau ini Taiwan Soho University Kalau Taiwan Soho University ini Kuliah Sambil bekerja Jadi adik-adik pagi kuliah Sambil bekerja Jadi adik-adik dapat gaji Nanti bisa bayar uang kuliahnya Ini banyak sekali anak nuris yang ambil Jadi Jurusannya pun jangan teringat Ada leisure industry Itu apa pariwisata Ada bagian manajemen itu kuliner Masak, ada perhotelan, turism Ada bisnis Setelah itu ada apa namanya Komputer, multimedia Semacam itu Jadi program ini Kalau adik-adik nanti Setelah 2 bulan baru bisa bekerja Kita hewan Kerjanya nanti dicarikan kampus Kampus nyarikan kerja Jadi kampus ini punya 2 hotel Bintang 5 Nah ini Hotelnya milik kampus Nah adik-adik ini Bekerja di sana Sesuai dengan jurusannya Kalau administrasi bisnis Nanti bagian administrasinya Kalau nanti Apa namanya Bukum putih ya bagian komputer Semacam ini Jadi Gajinya itu kurang lebih 5 sampai 6 juta per bulan Gajinya cukup Ya Nanti Ada hari Sabtu Minggu Sabtu Minggu kan libur Tidak ada kuliah Itu bisa bekerja full time Selain part time Kalau Senea sampai Jumat kan part time Nanti Sabtu Minggu bisa kerja full time Itu Sehari anak-anak biasa Sampai gajinya 1 juta Gitu Berarti Sabtu Minggu kan 2 jutaan Tau ya Nanti Ada Libur musim dingin Musim panas Ya musim dingin itu Libur 2 bulan Mereka jarang pulang Ya itu kerja full time Di perusahaan Nanti Rata-rata anak-anak Waktu itu Gajinya bisa sampai 25 sampai 30 juta Nah dari situ Bisa bayar uang kuliah Seorang tua bisa Ya Bahkan kira Duit ke orang tua Ada Belikan apa Letep adiknya Beli cepetan motor Buat adik dan sekolah Semacam itu Kuliahnya Uang semesternya Kurang lebih 18 juta Per semester Tapi semester pertama Dipotong 50% Asramanya gratis Satu tahun Berarti semester pertama Berapa Uang kuliahnya Kurang lebih 9 jutaan Semacam itu Nah setelah 2 bulan Di sana kan Adik-adik sudah bisa Mulai kerja Adik-adik kerja 3 bulan aja Itu bisa menutup Uang kuliah Satu semester Semakin Bahasanya semakin bagus Ilmunya semakin tinggi Kan semakin pintar kan Orang kuliah kan Gak mungkin Semakin lama Semakin burdu ya Orang kuliah Semakin lama Semakin pintar Nanti Gajinya semakin lama Semakin naik Katakanlah TKI-TKW ke Taiwan Ya Ini juga Kuliah ke Taiwan TKI-TKW aja Sukses kok Makan rumah Bagus-bagus Apalagi yang Berpendidikan Punya ilmu Pasti lebih Lebih bagus Lebih tinggi Banyak sekali Anak-anak yang ambil Program Taiwan Di sana mereka Juga ada Banjari Ada Kesola Jangan khawatir Ada Kasim Alam Oke ya Coba Saya kasih videonya Nah ini Saya kasih videonya Anak-anak yang di Taiwan Sampai jumpa Sampai jumpa Ini anak-anak Sampai jumpa Mungkin kamu pernah mendengar Tentang Taiwan Sebuah negara kecil Yang terkenal Atas keindahan Dan juga keramahannya Mungkin Ada pula Beberapa orang Yang bertanya Kenapa Aku bukanlah Seorang warga Taiwan Aku juga bukan Seseorang yang spesial Aku hanyalah Murid Indonesia Yang sedang Melanjutkan Studiku Di Taiwan Shofu University Taiwan Shofu University Terletak pada Sebelah selatan Taiwan Lebih tepatnya Terletak pada Distrik Mato Di kota Tainan 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 adalah Salah satu Kota tertua Yang terkenal Atas bangunan-bangunan Bersejarahnya Dan juga Kelezatan Makanan-makanan Di daerah sini Yang tidak dapat Ditemukan Di tempat lainnya Taiwan Shofu University Itu sendiri Menyediakan banyak Fasilitas-fasilitas Yang mendukung Kekiatan Belajar Mengajar Di dalam kelas Tentu saja Tentu saja Belajar Kami sebagai Anak muda Selalu mencoba Untuk terus Berkarya Seperti Menampilkan Berbagai jenis Budaya-budaya Yang ada Di Indonesia Seperti Tarian Makanan Dan juga Pakaian Dengan Melakukan ini Kami percaya Dapat lebih Meningkatkan Tidak hanya Rasa cinta kami Kepada negara Tapi juga Rasa bangga kami Dan pemahaman Terhadap berbagai Jenis budaya-budaya Yang berbeda Di Indonesia Tentunya Kami juga Tidak lupa Untuk terus Tersenang-senang Dengan banyaknya Teman-teman Yang ada Di sekitar Hari-hari Di Taiwan Sangat tidak Membosankan Di saat belajar Bekerja Bekerja Maupun Jalan-jalan Atau Olahraga Bersama Kita melewati Semua ini Inilah Kehidupan kami Di Taiwan Bahasa Bukanlah sebuah Masalah buat kami Karena kami Terus belajar Karena Menurut kami Mandarin itu penting 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 Bersama Kami coba Wujudkan yang tidak mungkin Terus maju ke depan Dengan langkah yang pasti Sambil menata Masa depan yang cerah Penuh dengan sinuman Ini adalah Sebuah kisah pendek Tentang kami Murid Indonesia Dan ya adik-adik itu apa anak-anak yang Taiwan ya jadi kalau di Taiwan ini kalian lebih ringan kalian kuliah di carikan kerja pulang pun akan di carikan kerja ketika di Indonesia ada nggak kampus di Indonesia kalian kuliah jerakan kerja pulang jerakan kerja ada kan kalian harus ngelamar kesana kesini semacam itu itu anak-anak yang dari Taiwan mereka pulang kerja apa pulang dari kuliah langsung kerja di perusahaan Taiwan yang ada di Indonesia apa perusahaan Cina Oke selamat siang semuanya saya perkenalkan dulu nama saya sering dipanggil Mike saya ini dari Kalimantan Timur saya dari kalian negeri ya saya ini lulusan swasta kalau dia ini Reza saya Kalimantan Timur dia Kalimantan Tengah saya Kalimantan Tengah kalau Kalimantan Timur Samarinda tau Samarinda ya jadi saya mau jelasin dulu kenapa kita harus kesini kenapa harus kesini kenapa harus keluar kenapa harus berani ya jadi saya jelasin ya teman-teman disini ada yang mau ada sudah berpikiran akan masuk ke SNPTN atau SPMPTN ya sudah ada niatan ada kuliah yang branded-branded itu ya kuliah-kuliah kampus-kampus branded di Indonesia saya tahu ya terus kalian sudah punya jurusan yang akan kalian tuju pasti kan ya udah nah jadi begini saya ini nggak pintar nggak pintar betulan kalau soal pelajaran saya nggak pintar tapi saya ini punya banyak pengalaman jadi saya ini punya biasiswa penuh ya punya biasiswa penuh ke Jerman ke UK ke Malaysia Jepang saya juga punya biasiswa penuh di ITB saya punya biasiswa penuh dari Air Langga saya punya biasiswa penuh dari Ganesha itu saya biasiswa penuh gratis jurusan apapun yang mau saya ambil bisa eh ada satu maksudnya jurusannya ada jurusan yang mereka kasih apa segala macam itu semua jurusan saya ambil dapatkan enggak enggak dengan pintaran tapi ngomong-ngomong saya nih mampu berbicara nah jadi bias karena waktu kita kebatasnya jadi saya mau jelasin yang yang paling susah didapatin biasiswa ke Jerman biasiswa ke Jerman itu saya kita itu harus tes kompetensi habis tes kompetensi kita tes rapor habis tes rapor kita tes pelajaran habis tes pelajaran kita tes psikologi habis tes psikologi tes kemampuan diri habis tes kemampuan diri kalian diadu sama seluruh anak bangsa di Indonesia diadu 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 sampai nanti ketemu di final saya kemarin ketemu final harus debat sama anak SMA 2 Jakarta saya debat sama anak SMA 2 Jakarta kalau menurut hasil kayaknya sih saya menang debat itu tentang kan saya mau jurusan hampir jurusan IBM IBM itu International Business Management kenapa saya mau ngambil IBM di Jerman karena saya sudah memang dari kecil itu maunya kuliahnya di Jerman jadi waktu saya tes saya apa segala macam ternyata saya kalah sama anak SMA 2 Jakarta pintarnya orang yang bukan main mereka menjelaskan debat saling adu gagasan apa segala macam sangat pintar dia cewek terus saya lolos tetap lolos dapet beasiswa dari Indonesia yang jurusan saya itu perkereta apian yang untuk tahun ini yang lolos cuman dua orang saya sama anak dari lain anak SMA 2 kalau yang anak SMA 2 itu dia lolos lolos IBM dia International Business Management nah tapi kenapa saya nggak ambil itu semua karena saya tahu pasien saya pasien saya nggak disitu semua saya ke Malaysia saya sekolah bahasa saya ke UK saya sekolah bahasa saya ke dapet beasiswa penuh dari ITB itu beasiswa perminyakan migas perminyakan mahal loh jurusan kedua termahal di Indonesia yang pertama pilot kedua perminyakan ketiga dokter itu jurusannya sangat mahal terus nah kenapa saya ngambil Cina dan saya dapat Cina karena Cina ini membuka peluang saya aja sudah banyak dapat pengalaman kayak gitu masih susah untuk dapat beasiswa tapi tiba-tiba saya diarahkan untuk ke ITCC atau SIBT ini dan disitu udah betul kalian nggak perlu nggak ada tes nggak ada seleksi nggak ada apa yang penting kalian mau kalian lihat nah di saat kalian masuk disitu kok banyak nyaman betul nggak ada itu namanya kesusahan apa segala macam kenapa kalian nggak ada kesusahan karena di kelas kita semua semua belajar dari nol nggak ada yang bisa bahas sama dari semua itu dasar semua kalau lagi saya yang sering bicara bahasa Dayak kok bahasa Dayak di Kalimantan semuanya mulai dari nah terus kenapa kalian nggak usah takut ngambil ini ya ngambil ini kenapa kalian nggak usah takut karena nanti kalian di kelas itu kalian ketemu sama anak seluruh Indonesia nah kalian aja Papua banyak Papua banyak Kalimantan Sulawesi Semuanya ada dari Manadong Toraja Dayak terus kalian pikir eh nanti disana belajarnya apa susah segala macam kalian betul anda sendiri semua anak-anak anak-anak Cina juga banyak di kelas anak-anak yang asli Chinese anak Tiongkok tapi nggak ada yang bisa bahasa Mandarin sama Oonnya sama Beko Cina Surabaya beda Cina Indonesia sama Cina sana bukan Mandarin mereka kayak Cina Darat gitu namanya Cina Kampung ya iya mereka Cina Kampung itu namanya di Kalbar banyak Cina gitu Cina Kampung iya jadi terus kenapa kalian harus ngambil disini kalau menurut saya saya saranin kalian mau masuk ke negeri kan kalian mau masuk ke negeri oke kalian lolos masuk ke kampus-kampus trended itu ya kan kampus-kampus andalan Indonesia itu tapi ini saya kasih tau ya karena saya ini sudah sering dapat beasiswa saya sudah sering debat-debat segala macam semua kurikulum yang ada di dunia ini sama semua pembelajaran yang kita pelajari di seluruh kampus Indonesia itu sama eh dunia kamu belajar ekonomi ya udah semua pembelajaran ekonomi di seluruh Indonesia seluruh dunia sama supaya ekonomi itu kalau misalnya beda dunia ini pasti enggak 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 seimbang semuanya itu diajarkan rata gimana supaya kita tuh saling menghargai sesama manusia semuanya pokoknya sama tapi gini kita ini berada di ajang-ajang persaingan yang sebentar lagi dalam paling gak 20 tahun kurang kalian berubah semua ya dalam 20 tahun kurang itu semuanya bakal merubah jadi kenapa kalian tetap harus keluar keluar ya saya enggak enggak mesti ke Cina ya misalnya kenapa harus keluar begini pertama yang kalian pelajari dari Indonesia sama keluar sama di luar itu sama pintar sama ndaknya tergantung kalian tapi kemampuan kualitas integritas bobot itu cuma bisa kalian dapatkan keluar oke kalian nih contohnya begini saya lulusan Chongqing University itu dari Cina saya lulusan bertaraf internasional saya mempunyai kualitas internasional saya mempunyai bobot saya mempunyai wawasan saya mempunyai kualitas yang luar biasa dia lulusan ITB dia lulusan ITB tapi sama jurusan kami sama jurusan sama-sama pintar dia lulusan Indonesia sama-sama bisa sama-sama kami sama-sama bisa kami ngelamat kerja kami ngelamat kerja kamu bosnya kamu siapa yang kamu terima yang Cina apa ITB padahal saya ITB kan ITB nah tetap yang Cina kan oke misalkan kalian gini kita semua gak pintar kita gak mampu bersaing sama anak-anak di dunia semuanya kita gak mampu bersaing tapi kalian punya banyak ya itu kalian jadi lulusan berkualitas walaupun gak pintar punya bahasa penting kalian punya bahasa tarif internasional kalian mempunyai bobot kalian mempunyai wawasan yang gak akan kalian dapat contohnya kenapa saya yang mau ngambil bisnis internasional saya belajar bisnis internasional tapi belajar di Indonesia ya kan itu pembodohan namanya jujur aja ya kan internasional masa di Indonesia kita belajar internasional kalau cuma mau bisnis cuma mau sukses saya buka toko saya buka toko saya sukses saya punya mobil saya jadi dayeng katanya ya kan dayeng-dayeng gitu kan sukses semuanya ya udah tapi apa yang kita cari kita cari itu bisnis internasional kalian tau gak sepasar saham dunia gimana kerjanya kalian tau gak jual beli bertaraf internasional gimana kalian tau gak bisnis internasional sebenarnya itu gimana gak ada yang tau kan cara yang didapatkan ya kita harus jadi orang yang berkualitas internasional atau tidak jadi lulusan internasional terus ya apalagi ya pokoknya kalau kalian gak keluar kita sama-sama gak bisa kita apa segala macem kalian masih punya banyak kalian punya bahasa pertama ya kalau di luar negeri udah otomatis kalian pergi ke sana kalian bisa bahasa Chinese Chinese itu bahasa sekarang kalau di bisnis itu adalah bahasa bisnis internasional sekarang masuk 6 bahasa PBB terus kalian pasti bisa speaking English kenapa kalian bisa speaking English karena kalian di kampus sana gak cuma Indonesia dan Chinese tapi seluruh dunia di kelas kalian itu nanti gak cuma di Indonesia dan Chinese Indonesia, Chinese, Afghanistan, Jerman, Amerika semuanya ada udah pasti kalian bisa speaking English abis itu apalagi yang kalian bisa bahasa Indonesia udah jelas ya kan kenapa bahasa Mandarin Mandarin menguasai dunia eh pertama kalian bisa menguasai bahasa speaking English speaking English kalian bisa ke seluruh dunia Asia itu menguasai bisnis di seluruh dunia dan menguasai Asia Indonesia menguasai setengah Asia kalau kalian bisa 3 bahasa itu udah jelas kalian bisa hidup dimanapun kalian terus apalagi yang kalian punya itu kalian punya punya modal kalian lulusan internasional udah lulusan internasional udah jelas berkualitas internasional punya bokot punya uawasan ayo yang kalian dapat disini sama disana oke semuanya sama tapi satu yang kalian gak dapat uawasan uawasan internasional enggak bakal didapat kecuali kalian disana perusahaan itu yang terpenting kalau kalian daftar perusahaan ya itu yang terpenting itu bukan sertifikat itu yang penting itu kalian punya skill ada pengalaman pasti itu yang diterima gak pikir panjang bosnya langsung diterima kalau di kalimatannya gaji di perusahaan itu 8 juta kalau kalimantan standar kalimantan itu standarnya pasti 6 sampai 8 juta itu untuk pekerja yang udah lulus SMA terus gini kalau kalian pikir kalian kan mau uliah di negeri Indonesia kan universitas yang negeri gini kalau udah lulus ke satu apa harapan kalian cuma jadi PNS gak mau jadi PNS gini ya dokter kan pasti mengharap PNS buka praktek buka praktek tapi kalau kalian di Cina kalian misalnya fisioterapi nah kalau fisioterapi kan banyak tuh saingan fisioterapi banyak tapi kamu punya bahasa langsung 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 keterima punya skill punya pengalaman punya skill punya pengalaman jadi gini ya kenapa kenapa maksudnya kenapa kalian jangan takut saya ini lulus murni SNPTN UI raport jalur raport jalur raport di UI tapi gak saya ambil gak bentar bukan jalur bukan jalur bukan jalur gak apa jadi mau gak usah ya gak usah takut banyak yang akan kalian dapat untuk lebih karena waktu sedikit mau untuk kolok silahkan silahkan kita orang tua cerita dulu kita disini sampai hari apa hari Rambu hari Rambu tapi nginapnya di kota tapi kalau mau ketemu dua kita ada yang malam-malam ke kota boleh gak lihat kita nginap di royal hotel di hari Manta tempatnya Muhammadiyah yang berbicara sama orang tua sama orang tua mau konsulasi boleh nginap malam-malam boleh selama hari ya yang nginap siapa kira-kira ada yang tertanya apa yang mana kita mau di siswa bagian 4 bagian tiga 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 kamu minat apa kalian dokter ya dia dia di perampilan masih berbeda berusaha tergantung kalian minatnya Pak? kalian apa? bisnis ya? bisnis ya? bisnis 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 hubungan internasional lagi ya ya, ada AI, kamu? ada bisnis 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 apa lagi? kamu? IP ini bisnis bisnis bisnis, teka lagi apa lagi? kamu? jurusan jurusan tidak ah e-commerce e-commerce ah e-commerce Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika adik-adik aktif di kegiatan itu, itu pasti hubungannya dengan berbagai diplomat asing. Saya dulu pernah jadi ketua PPI di Hancur. Waktu Pak apa, Pak Holili ke sana itu saya jadi ketua 2 tahun di sana. Hubungan saya dengan diplomat asing juga. Kalau adik-adik mempunyai HI ambil di sini, ada nggak kesempatan hubungan dengan diplomat Perancis, diplomat Inggris, ya, mentop-mentop dengan Pak RT sama Pak Lura, ya, semacam itu. Ketika adik-adik kuliah di sana, aktif di PPI, kegiatan itu sudah kegiatan berbawah internasional. Jadi semacam itu. Jadi kalau adik-adik ambil HI harus diubah mensetnya, saya harus ke luar negeri, semacam itu. Dan aktif di kegiatan PPI. Karena kalian akan dekat dengan kegiatan besar. Kayak harus membuat surat, proposal, harus hubungi siapa. Nah, otomatis bahasa Inggris, bahasa Mandarin otomatis akan digunakan. Kalian dikini, kalian semuanya tinggal di jebar. Kecepatan kalian berbahasa asing berapa persen? Pernah nggak kalian ngomong bahasa Inggris? Paling nggak dengan orang asing selama satu minggu, satu jam? Ya, enggak. Ya, makanya. Pernah tau? Apalagi nanti cita-citanya juridikan HI ambil di Indonesia. Saya yakin nggak akan pernah. Harus, impiannya harus dirubah mensetnya. Pak, saya ambil HI, harus ke luar negeri. Karena siapa yang pernah ke luar negeri hidup paling nggak 3-4 tahun, pasti ada kesempatan paling nggak 50 persen yang diterima jadi diplomat. Karena kegiatan PPI ini pasti sering diundang diplomat. Kalau ada volunteer khususnya acara PBB, ya. Jadi volunteer ke negara mana. Atau kemarin yang jadi volunteer di ASEAN Game, khususnya yang jadi translator orang-orang atlet Cina, ya anak-anak PPI yang dikirim. Itu setara ASEAN Game. Itu kan sudah internasional. Ketemu seluruh negara seluruh Asia semacam itu. Jepang, Cina semacam itu. Yang jadi translator orang-orang atlet Cina, yang jadi volunteer itu rata-rata anak-anak PPI semacam itu. Jadi gitu. Nah kalian nanti yang mau kuliah ke Hangco, yang jadi itu pasti akan jadi volunteer ASEAN Game yang akan diadakan di kota Hangco. Untuk jadi translator anak Indonesia, atlet-atlet Indonesia. Kira-kira apa? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nanti ya lihat rapot kalian selama di Surabaya, itu kan nanti ada TUTS, UAS, semacam itu. Lihat rapot kalian selama berbaca bahasa Mandarin, sama rapot dari sekolahan itu aja. Ijazah sekolahan itu aja. Tidak ada tes lagi. Tidak ada tes. Ya, karena kan kalian belajar di sini selama setahun. Mau nggak, mau kan pasti sudah bisa. Karena intensif tiap hari masuk. Mesti kita lulus dari Surabaya itu dapat D2 sudah. Ya, kalian pun yang umpamanya tidak dijinuk orang tua ke luar negeri. Bihanya anak-anak, beberapa anak-anak tidak dapat dijinuk orang tua, walaupun cowok lagi-lagi. Tapi sudah belajar di tempat kita. Selama 2 tahun, bahasa Mandarin kan sudah bagus. Kita akan carikan kerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Karena banyak sekali perusahaan China yang berbahasa Mandarin, tiap hari itu kejar-kejar kita, mana anak-anak yang bisa bahasa Mandarin. Ya, paling nggak di OPPO, Huawei, atau perusahaan-perusahaan China yang ada, kayak di Mejokerto, itu banyak sekali yang membutuhkan anak-anak, walaupun perusahaan SMA. Perusahaan SMA itu gaji mereka paling nggak 6 juta. bisa bahasa Mandarin. Oke, siapa lagi yang tanya? Siapa lagi? Ya, kalau nggak ada yang tanya, hati-hati bisa simpen nomor saya, nanti bisa WA, ya. Di situ ada nomor saya, gitu. Aduh, atau nomornya kakak-kakak ini berapa? Aduh. Sedul. Aduh. Kita buka lapor untuk pendaftarannya. Ya, ya. Ini pendaftarannya. Sampai hari Rabu kita ya, kakak? Sampai Rabu. Sampai, ya. Sampai selesai. Selesai. Rabu pagi kita pulang. Berusahaan SMA. Berusahaan SMA. Berusahaan SMA. Ya, pasti. Berusahaan SMA. Ada kemarin. Kami berangkatkan dia turun. 350 siswa. Adik-adik ya, Kalau yang beasiswa yang berusaha kecil Itu, apa namanya, Kalian 10 bulan. Kalau yang Taiwan sama kedokteran, Itu 5 bulan. Jadi, kedokteran Taiwan itu, Kemudian kan kalian harus 2019, ya. Nanti September berangkat. Ya, 2019. Kalau yang beasiswa yang berusaha kecil ini, Kalian 10 bulan dulu belajar. Apa namanya, di Surabaya. Ya, berarti kalian 2019 masuk bulan Juni, Tahun 2020 baru bangkat. Itu yang bisa dipilih, ya. Kalau yang Taiwan itu kuliah kerja, Kalau yang beasiswa, Beratis kuliah sama beratis asal-asal Kedua di bangsa. Jadi, jangan sampai salah paham, ya. Nanti, biar lebih jelas, Orang tua harus dibawa. Oke, ada lagi yang tanya? Biaran sama pendeftaran sama pendeftaran sama pendeftaran, Akan sama pendeftaran ini. Biar pendeftaran aja dulu. Tapi nanti. Kamu kan masih sekolah ini. Ya, pendeftaran. Boleh aja. Langsung kasih tau, Lengkap datanya. Ya, formulernya apa. Ini formulernya dulu, Nanti baru, nanti mau masuk, Baru bayaran 5 juta. Jadi, Jadi, kursi gak dulu 500. Sekali aja bayar 5 juta. Sekali aja. Boleh. Boleh semacam itu juga boleh. Ada. Biasiswa ini, Namanya biasiswa ya, Harus bener-bener belajar. Karena kalian sudah dibiayai. Biayanya kalau ada nilai yang fail, Biaranya ada peringatan. Kalau asis masyarakat berarti yang fail, Baru kena bunda. Rata-rata, Alhamdulillah, Anak Indonesia rata-rata, Kadang-kadang kena bunda. Rata-rata, Apa namanya? Rius, Sirius belajar. Jadi, Anak-anak disitu pada yang terkena Sirius belajar. Sopan-sopan, Dan lain sebagainya. Dan gak bisa kerja, Kalau di sini. Karena, Kan sudah dikasih biasiswa. Beda yang sama Taiwan tadi. Taiwan tadi, Kuliah sambil kerja. Orang kuliah, Sambil kerja itu kadang-kadang Kuliahnya bagus ya, Kadang-kadang dia jelek ya. Nah itu, Tapi dia ketika, Nilainya bagus, Ada biasiswa. Di Taiwan itu. Nanti kalau kategori A, Nanti uang kuliah gratis. Untuk semester berikutnya ya, Kalau Taiwan kan, Semester pertama, Kalian dibotok 50% Uang kuliah yang 18 juta. Asal namanya, Free selama satu tahun. Kalau yang Taiwan. Tapi Taiwan nanti, Semester berikutnya, Baru-baru uang kuliah. Bulan kedua, Kalian kan sudah bisa bekerja. Sudah bisa menghasilkan uang. Semester begitu. Nah, Bulan, Semester pertama kan, Sudah bisa dapat apa, Dapat uang dari gaji. Semester begitu. Bisa bayar uang kuliah untuk, Semester berikutnya. Nanti kan juga, Kuliah kan masih ada nilai, Bagus nilai jelek. Ketika nilai bagus di Taiwan, Dapat diaksisual, Ketika nilai jelek, Kamu yang bayar uang kuliah, Dengan uang kamu sendiri. Nah, Kalau di China, Kita harus habis terus. Karena sudah dikasih uang, Kamu tidak mikir, Bayar uang kuliah. Cuma uang makan saja. Paham? Oke, Apalagi yang tanya? Dengan di China, Tidak bisa, Instagram, Facebook, Facebook,